Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi A dan Teteh Apa kabarnya hari ini? Semoga A dan Teteh tetap sehat dan semangat selalu Hari ini Bu Rina akan mengajarkan pembelajaran selanjutnya Di tema 1, subtema 4, pembelajaran ke 5, dan pembelajaran ke 6 A dan Teteh sebelum kita mulai alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini Bu Rina akan menjelaskan dulu ya tujuan untuk pembelajaran hari ini Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Kalian dapat mengenal syair lagu tentang persahabatan dengan baik Lalu untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu Kalian dapat mengenal konsep penjumlahan sederhana Dan yang terakhir tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu Mengenal puisi anak tentang ungkapan kasih sayang A dan Teteh sebelumnya kalian sudah tahu belum Apa itu sahabat? Sahabat itu adalah teman kita Yang selalu ada di saat kita sedih Yang selalu ada di saat kita sedang bergembira Nah kita bernyanyi dulu yuk lagu tentang sahabat Dua tiga kapal berlayar bisa menggerah Ayo sahabatku kita bergembira Bermain Bernyanyi bersama Menikmati indahnya dunia Sahabat Untuk selamanya Bersama Untuk selamanya Kau dan aku Sahabat Untuk selamanya Selama-lamanya Setia Bagaimana A dan Teteh? A dan Teteh pasti sudah pernah mendengar lagu tadi ya Nah syair lagu tadi berisi tentang sahabat Di dalam syair lagu tersebut Mengajak sahabat untuk bergembira Bermain Dan bernyanyi bersama Bersama sahabat kita dapat berbagi segala hal Baik itu sedih Baik itu tawa Ataupun apa saja Coba sebutkan siapa sahabat kalian Wah banyak sekali sahabat kalian ya Nah kalian tidak boleh nakal ya Sama sahabat kalian Harus akur Harus bermain bersama Walaupun kita berbeda-beda Tapi kita tetap harus bersama-sama ya Nah sekarang coba perhatikan gambar berikut Di sana ada Siti Dayu Dan juga Lanyi Yang sedang bernyanyi Menari dan bermain musik Nah walaupun kegemaran mereka berbeda Tetapi mereka juga memiliki persamaan Mereka senang makan bersama-sama Makan bersama itu seru ya teman-teman Kalian pernah makan bersama dengan keluarga kalian? Nah setelah tadi mereka bermain Siti, Dayu, dan Lanyi akan makan bersama Siti membawa 3 es krim Lalu Dayu membawa 4 es krim Kira-kira jika kita jumlahkan Ada berapa ya es krim mereka? Kita hitung sama-sama yuk 3 ditambah 4 sama dengan 7 Jawabannya adalah 7 Jika Dayu dan Siti mengkrim Lanyi lebih suka memakan apel Lanyi membawa 2 kantong apel Satu kantong apelnya berisi 4 buah apel Lalu kantong yang kedua juga berisi 4 apel Kira-kira berapakah jumlah apel yang dibawa oleh Lanyi? Kita jumlahkan yuk 4 ditambah 4 sama dengan 8 Jadi apel Lanyi ada 8 Kalian sudah bisa berhitung? Baik, jika sudah Nanti kalian coba berlatih Di buku tema kalian ya Kalian bisa membukanya Di buku tema 1 Subtema 4 Di halaman 138 Dan 139 Juga ada di halaman 142 Dan 143 Perhatikan gambar berikut Di sana Lanyi dan keluarganya Sedang membersihkan rumah Lanyi bertugas untuk membersihkan jendela Ibu Lanyi bertugas untuk mengepel halaman rumah Sedangkan ayah Lanyi bertugas memotong rumput di halaman Nah, setiap orang itu memiliki kemampuan berbeda Semua orang bekerja sama saat membersihkan rumah Coba A dan Teteh Kalian pernah bekerja sama dengan ayah dan bunda kalian Untuk membersihkan rumah Kalau sudah Hebat Perhatikan puisi berikut Puisi berikut merupakan salah satu Ungkapan kasih sayang kepada ibu kita Yuk kita baca puisi berikut yuk Aku sayang ibu Ibu Kala ku gembira Kau memelukku Kala ku sedih Kau menghiburku Kala ku sendiri Kau menemaniku Kala ku sakit Kau merawatku Ibu Betapa besar kasih sayangmu Betapa luas samudera hatimu Ku hanya ingin engkau tahu Sungguh Aku Sayang Padamu Nah A dan Teteh Bagaimana puisinya Bisakah kalian membacanya Coba bacakan di depan ibu kalian ya Wah sepertinya ini sudah akhir dari video kita Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe channel ini ya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa